Dia kasih susu, ini, pember, semua segala, dan selama tiga tahun baru tahu, ternyata aku, ternyata aku dibohong. Mantan penyanyi cilik, Tegar Septian, membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Melalui siaran langsung di media sosialnya, Tegar tiba-tiba saja menyebut bahwa anak sematawayangnya, Abizar Oktavia Putra, hasil pernikahannya dengan Sarah Silka, bukanlah darah dagingnya. Ia berujar jika selama tiga tahun ini sudah dibohongi oleh mantan istri. Bahkan, ia mengaku siap melakukan tes DNA untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya ini. Dia kasih susu, ini, pember, semua segala, dan selama tiga tahun baru tahu, ternyata aku, ternyata aku dibohong. Jadi sebelumnya dia sudah punya anak. Semangat orang baik, thank you. Terus anak siapa? Kalian bisa lihat Instagramnya Sarah Silka. Nanti ada foto cowoknya. Nah, mungkin anak dia. Bakbar. Ya, aku gak nyangka aja gitu. Berani aku tes DNA, berani. Tak terima dengan tuduhan tersebut, Sarah akhirnya buka suara. Sarah menyebut bahwa hubungannya dengan sang kekasih yang dituduh tegar sebagai ayah kandung anaknya baru terjalin Agustus 2022. Dengan tegar, Sarah pun mengaku tak masalah jika putranya tak diakui sebagai anak kandung. Sebab, selama ini tegar pun tak sepenuhnya bertanggungjawab. Sarah justru menuding bahwa tegar sengaja mencari sensasi dengan pengakuannya itu. Apa tanggapanmu, Sobri? Tulis di kolom komentar.